selamat menikmati berjumpa lagi bersama saya sahabat di video kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabatku semuanya untuk melihat bagaimana tata cara melihat tanaman ubi jalar berbuah besar dan isinya lebat oke langsung saja kita simak oke sahabatku jadi inilah tanaman ubi jalarnya jadi disini saya ingin mengajak sahabat-sahabat semuanya untuk melihat bagaimana ubi jalar berbuah besar dan isinya lebat jadi sahabat bisa melihat dari sini ya sahabat dari batangnya seperti ini sahabat jadi kalau batangnya ini besar besar kemungkinan isinya juga besar dan banyak sahabat kita bisa lihat ya sahabat sudah ada penampakan isinya padahal umurnya ini sekitar baru masuk 2 bulan dan baru satu kali melakukan pemupukan ya sahabat ada lagi buahnya sahabat ini ini sangat banyak sekali dan ini sebat luar biasa sekali isinya sangat panjang sekali belum genap 3 bulan biasanya kalau ubi jalan jenis ini masa panennya sekitar 3 bulan ya sahabat sahabat juga bisa melihat disini ini ada akar colon buahnya sahabat jadi tata cara penanaman ubi jalan saya ini disini saya menggunakan sistem gundukan ya sahabat kalau disini yang sebelahnya ini sistem bedengan tapi kalau untuk berbuah besar dan banyak sahabat bisa menggunakan sistem gundukan ini luar biasa sekali ya sahabat jadi satu gundukan ini bisa kita tanam 2 batang bibit ubi jalan ya sahabat lihat 1 2 alhamdulillah isinya tidak mengecewakan ya sahabat jadi satu batang atau satu gundukan seperti ini biasanya mencapai 1 bersampai 2 kilo isi ubi jalan ya sahabat luar biasa sekali ya sahabat kita cek ke batang lainnya oke disini 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 sahabat juga bisa melihat ternyata isinya sudah ada sudah keluar ya sahabat ini satu jadi dua ini juga ada sahabat isinya sudah lihat penampakan isi ubi jalan sahabat satu dua tiga ya sahabat jadi buat sahabatku yang ada di rumah bisa mencobanya ini sudah kelihatan isinya sahabat dijamin dengan sistem ini seperti ini sahabat isi ubi jatarnya pasti banyak jadi di video-video sebelumnya saya sudah membahas membahas soal tata cara penanaman pemupukan semuanya sudah saya bahas lihat sahabat isinya ini luar biasa sekali ya sahabat dua tiga ini sangat besar sekali isinya jadi saya katakan sistem penanaman seperti ini sangat sukses sekali ya sahabat sangat tidak mengecewakan oke mungkin ini saja penyampaian dari saya semoga apa-apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya sahabat selamat menikmati selamat menikmati